Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin Tentunya di channel Youtube Leslar Al-Fatih Kabar dan info menarik terbaru dan perhangat Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagi pada sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya Oke pada sahabat Leslar kabar terbaru di pagi hari ini Kabar gembira langsung dari Abang L dan Papa Bilar ya Dimana ada vitamin semalam Sebelum tidur dikasih dulu katanya vitamin paket lengkap ya Namun disini lucu banget Boleh gak sih segemes ini Abang L Masya Allah ketawa ya Padahal Abang L lagi nangis nih Kok Mimin yang ketawa Aduh ada-ada aja deh Mimin ya Tapi seriusan deh Abang L ini lucu kalau nangis sambil ngomong Jadinya gemes gitu ya Mimin bukannya sedih tapi lucu gitu Pengen ketawa ya Gak apa-apa ya Bang Tapi memang jujur ya Mimin tuh senang banget Kalau Abang L Kalau lagi nangis gini Soalnya bibirnya tuh loh Gemes banget Ada yang setuju gak sih sama Mimin Kalau Abang L ini ketika nangis Terus lepas ngomong juga lucunya Minta ampun Kemudian juga diunggah ya Oleh istrinya Bang Boni Sebelum Bobo Abang L dikis dulu katanya Kisnya kayak mana Bang Sampai Bersuara ya Kecupan Abang L Masya Allah Dan senang banget dikasih vitamin Sebelum Bobo Dari Abang L Dan Alhamdulillah ya Abang L ini Banyak yang sayang Karena memang orangnya Hambel banget Meskipun masih bayi Masih kecil ya Tapi Abang L ini udah tau Sopan santun Kepada yang lebih tua Kemudian juga katanya Pengen bawa nih Abang L Kalau bisa dipaketin ya Papa Bilar Disini terlihat juga saat Abang L makan buah Pinter banget ya Emang dididik Dari sejak kecil Abang L ini disuruh mandiri Sama Papa dan Unanya Dan Alhamdulillah Terbukti hasilnya Didikan dari Lesti dan Bilar Ini membuahkan hasil Abang L Walaupun makan buah Tidak bergantung Dengan orang lain ya Disuapin gitu Enggak Tapi dia pengen Makan sendiri Namun Salfok juga Sama Papa Bilar Yang selalu Aja Pegangin Rakyat nyamuk Mungkinkah Di rumah Leslar Lagi banyak nyamuk Guys Memang sih Di rumah Mimin juga Banyak nyamuk ya Wajar saja Kalau Papa Bilar Antisipasi Selalu megangin Rakyat nyamuk Ada komentar Dari Femi Sulisti ya Bener banget Min Sepertinya Kita harus kirim Rakyat nyamuk Selusin deh Buat mainan Papa B Dia lagi demen banget Sama Rakyat nyamuk Dan mungkin Ada Benernya juga Lagi Banyak nyamuk ya Karena dari Musim kemarau Ke musim hujan Memang banyak nyamuk Jadi harus Waspada ya Makanya Kakak Bilar Selalu Membawa Rakyat nyamuk Kalau di rumahnya ya Oke untuk Kabar selanjutnya nih Para sahabat Ada unggahan Dari TikTok Waode Official Dimana TikTok Waode ini Bener-bener Bikin Bahagia Meng-cover Lagu Lestika Jorah Di Aksimu Dengan versi Waode Dan Alhamdulillah Keren banget ya Nada tingginya Itu loh Yang buat Mimin Gergetan Banget Andaikan Mimin Bisa nih Meng-cover Lagu Una Lestika Jorah Seperti Waode Wah Wah Una Lestika Jorah Amo Waode Kebayang gak sih Suara Nada tingginya Itu loh Bikin iri deh Mimin Kemudian juga Ada informasi Penting dari Una Lestika Jorah Dimana Una Lestika Jorah Ini lagi Seneng Banget 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 Ketika Una Lestika Jorah Menceritakan Pengalamannya Konser bareng Ildivo Bener-bener Bikin gemes Ya Ini Aura Wajah Una Lestika Jorah Sampai Gimana Gitu ya Una Saking Bahagianya Kata Una Lestika Jorah Ketika Una Lestika Berkolaborasi Bersama Ildivo Senengnya Minta ampun Sampai bilang Thank you so much Dengan adanya Una Lestika Ya Kemudian Ketika disandingkan Dengan Personil Ildivo Ternyata Una Lestika Jorah Paling pendek Katanya Semuanya Pada Jangkung Jangkung Kan Eh Ternyata Una Lestika Jorah Meskipun Udah pake High heels Tetep aja Pendek Jadi Gimana gitu ya Una Lestika Tapi Alhamdulillah Katanya Una Lestika Jorah Seneng banget Bisa Berkolaborasi Dengan Ildivo Ini berkat Suami Tercinta Katanya Yang selalu Men support Terus Dede Lestik Tadinya sih Dede Lestika Jorah Nih Gak pedean Mau Berkolaborasi Dengan Ildivo Tapi Dengan Supportnya Papa Bilar Saran Papa Bilar Juga Akhirnya Una Lestika Jorah Sukses Ya Berkolaborasi Dengan Ildivo Dan Una Lestika Jorah Punya cerita Sendiri Ini Untuk Pengalaman Yang Sangat Berharga Pastinya Una Lestika Jorah Kali pertama Manggung Dengan Ildivo Nyanyi Bahasa Inggris Tadinya Degdegan Tapi Alhamdulillah Acaranya Berjalan Dengan Lancar Dan Semuanya Sukses Kemudian Bisa kita Lihat Aura Bahagia Una Lestika Jorah Masya Allah Sampai Una Lestika Jorah Pun Memperagakan Bagaimana Una Lestika Jorah Dari Personil Ildivo Katanya Una lah Yang paling Pendek Tapi Una Lestika Jorah Ini Seneng banget Andai kan Una Lestika Jorah Katanya Pinter Bahasa Inggris Pasti Udah ngomong Terus Masya Allah Una Gemes Banget Emang Ya Una Lestika Jorah Ini Orangnya Nyenengin Kemudian Juga Selalu Happy Makanya Kakak Bilar Kalau Didekat Dede Bawaannya Selalu Tersenyum Aja Oke Pada Sahabat Sambil Nunggu Vitamin Selanjutnya Tetap Stay Tune Terus Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tersen Esen Terima kasih telah menonton!